Sekolah Minggu Jangan lupa hormati ayah ibu Mengasihi saudara dan sesamamu Jadi saksi Tuhan setiap waktu Tuhan Yesus bersamamu Sekolah Minggu Sekolah Minggu Rumah kanak kanak semua Bakti bala cinta bangsa Hidup memusuk karya Belajarlah kitab suci Cinta Tuhan gereja maju Jalankanlah perintahnya Muliakan pus panjang hidup Belajarlah kitab suci Cinta Tuhan gereja maju Jalankanlah perintahnya Muliakan pus panjang hidup 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 Aplikasi mobile banking atau aplikasi lainnya seperti yang tertera di bawah ini. Kedua, scan QR untuk melakukan transaksi. Terakhir, masukkan nominal persembahan, lalu tekan pilihan OK pada layar. Masukkan PIN untuk konfirmasi ulang transaksi saudara. Semoga cara ini memudahkan kita bersama dalam memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Nah, Dadi, hari ini kita mau belajar satu ayat dari Alkitab. Yuk, kita ucapkan sama-sama ya. Lukas 15 ayat 10 Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita. Pada malekat-malekat Allah Karena satu orang berdosa yang bertobat. Sekali lagi ya, adik-adik. Lukas 15 ayat 10 Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malekat-malekat Allah. Karena satu orang berdosa yang bertobat. Salam semuanya, jumpa lagi bersama Kak Biti di dalam Ibadah Anak GKI Karangsaru hari ini. Minggu 10 Oktober 2021. Syukur kepada Tuhan karena masih memberi kita semua kesempatan untuk menjalani hari yang baru. Kesehatan, kekuatan, dan kembali dapat berbakti kepada Tuhan bersama dengan saudara-saudara seiman lainnya. Walaupun kita masih pihak online. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datang kehadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Kedalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari Kak Biti ajak kita semua pujikan bersama sebuah lagu. Datanglah kebaiknya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur. Terdapat pelatarannya dengan hati bersyukur. Terdapat pelatarannya dengan hati bersyukur. Terdapat pelatarannya dengan hati bersyukur. Tuhan bagilah berhitung padanya. Takkan bersyukur. Takkan bersyukur. Terdapat pelatarannya dengan hati bersyukur. Kepala Tuhan, sebab dia baik Kepala nyatu selamanya, kasih senyamnya Kepala nyatu selamanya, dengan hati menyuruh Kepala nyatu selamanya, dengan hati menyukai Kepala nyata, terlihatlah, bersama baiknya Tuhan Berdiam, keberungannya Akan berselam-selam, akan berselam-selam Penyuguran, penyuguran Tuhan, sebab dia baik Kepala nyatu selamanya, dengan hati menyukai Penyuguran, penyuguran Tuhan, sebab dia baik Kepala nyatu selamanya Penyuguran, penyuguran Tuhan, sebab dia baik Anak bersama, penyuguran Tuhan, sebab dia baik Penyuguran, penyuguran Tuhan, sebab dia baik Baik, Bapak di surga, Bapak yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus Terima kasih hari ini Tuhan masih mempercayakan kepada kami hari yang baru Dan kami boleh bersama-sama beribadah datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur Karena kami tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik yang mengasihi setiap kami Terima kasih Bapak Surgawi karena kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam ibadah di Komisi Anak GKI Karangsaru sekalipun melalui online Kami rindu dapat beribadah dengan baik, Tuhan berkenan sucikan dan kuduskan kami Sehingga ibadah hari ini membangun iman percaya kami kepada Tuhan Dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang mengasihi Tuhan dan menyenangkan hatimu Kiranya Bapak Surgawi memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur memiliki Tuhan yang baik Yang selalu menyertai langkah kehidupan kita Dan Tuhan yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus juga adalah Tuhan yang setia Ketika ia berjanji menyertai kita, maka itu pasti akan dilaksanakan Dan sungguh bersyukur kita boleh menjadi milik Tuhan dan Tuhan menjadi milik kita Kak Biti ajak adik-adik semua menyanyikan pujian seindah pelangi Terima kasih telah menonton 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 Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk Dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan Apabila berjana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi berjana lain Menurut apa yang baik pada pemandangannya Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku Bunyinya Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu Seperti tukang periuk ini Hai kaum Israel Demikianlah firman Tuhan Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk Demikian kah kamu di tanganku Hai kaum Israel Nah adik-adik Demikian pembataan Alkitab kita pada hari ini Nah adik-adik Lihat Kak Tati bawa apa ini Yuk lihat ya Mau buat apa ya kira-kira ya Diremas-remas dulu Nah digiling-giling Diputar-putar Terus kita buat lubang di tengahnya Ya Mau jadi apa ya ini nanti ya Nah lihat nih Sudah mau jadi loh Nih Di tengahnya ada lubangnya Kira-kira mau buat apa ya Jadinya apa ini Ada yang tahu enggak ya Kak Tati buat apa ini Nah ini Kecilin dikit Nah kecilin dikit ya Nah Sama enggak ya dengan Sama enggak coba Dengan yang ini Sama enggak kira-kira Nah adik-adik Hari ini Kak Tati mau buat Yang namanya Bejana Adik-tik mau tahu Bejana itu apa Yuk kita lihat video berikut ini ya Bersambung Bersambung Terima kasih telah menonton Bersambung Terima kasih telah menonton Nah adik-adik Nah adik-adik Tadi adik-adik sudah melihat ya Film tentang Bejana Nah sekarang kakak mau tanya Bejana itu apa ya Apakah adik-adik sudah pernah Melihat bejana Nah Bejana itu Seperti yang di film tadi Sebuah Sebuah Benda Dari tanah liat Yang rapuh Ya Yang mudah pecah Ya Nah Sang pembuat Bejana Pasti akan membuat Bejana itu Dan membentuknya Menjadi sebuah Bejana Yang baik Yang indah Di mata Sang pembuat Bejana Dari pekerjaan Tukang periuk itu Yeremia mengerti Bahwa Umat Israel Digambarkan Sebagai Bejana Dan Tukang periuknya Adalah Tuhan Artinya apa itu Adik-adik Artinya Umat Israel itu Di tangan Tuhan Tuhan akan Membentuk Umat Israel Untuk menjadi Bejana yang Baik Yang berguna Sekalipun Itu tidak mudah Tapi Sang pembuat Bejana itu Akan terus Berusaha Akan terus Bekerja Akan terus Mengerjakan Bagiannya Dengan baik Sehingga Bejana itu Akan menjadi Bejana yang Indah Dan Bejana itu Akan menjadi Sesuai dengan Apa yang Diinginkan oleh Sang pembuat Bejana Nah Adik-adik Kita semua Ini Ada di tangan Tuhan Tuhan Akan Membentuk Kita Bagaikan Kita Sebuah Bejana Semakin Berkenan Di hadapan Tuhan Kita Tidak Boleh Kehilangan Pengharapan Adik-adik Walaupun Di tengah-tengah Situasi Yang sulit Seperti Saat ini Saat ini Kita mengalami Masa pandemi Kita Mengalami Banyak Kesulitan Kita Mengalami Banyak Keterbatasan Kita Tidak Bisa Keluar Rumah Seenaknya Kita Harus Berada Di dalam Rumah Terus Kita Harus Menjaga Jarak Dengan Orang Lain Kita Harus Menggunakan Masker Kita Harus Selalu Mencuci Tangan Tapi Semua Itu Tidak Membuat Kita Kehilangan Pengharapan Kita Akan Terus Menjadi Bejana Yang Indah Buat Tuhan Karena Tuhan Tidak Berhenti Tuhan Akan Terus Bekerja Untuk Hidup Kita Nah Adik-adik Nih Ini Dia Ini Yang Namanya Bejana Kalau Tadi Yang Kak Tati Buat Bukan Yang Asli Kalau Yang Ini Nah Baru Bejana Yang Aslinya Nah Adik-adik Sang Pendunan Itu Tau Apa Yang Akan Dibuat Dia Tau Bejana Seperti Apa Yang Akan Dibentuknya Jika Bejana Ini Belum Sesuai Dengan Apa Yang Diinginkan Ya Mungkin Masih Kurang Bagus Ya Mungkin Ada Yang Bengkok Atau Mungkin Ada Yang Masih Retak Pasti Akan Diperbaiki Ya Akan Diperbaiki Sehingga Nantinya Akan Menjadi Sebuah Bejana Yang Indah Nah Adik-adik Demikian Juga Dengan Kita Ya Jika Kita Menjadi Sebuah Bejana Yang Indah Itu Pasti Tidak Mudah Ada Proses Yang Harus Kita Lalui Tetapi Adik-adik Harus Yakin Dan Percaya Bahwa Tuhan Yesus Sang Penjunan Kita Akan Membentuk Bejana Seperti Yang Diinginkan Tuhan Tau Seperti Apa Bejana Yang Akan Dibuatnya Sehingga Bejana Akan Menjadi Sebuah Benda Yang Indah Menjadi Bejana Yang Indah Yang Baik Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Nah Adik-adik Demikianlah Firman Tuhan Hari Ini Adik-adik Harus Tetap Semangat Untuk Menjadi Bejana Yang Indah Di Mata Tuhan Bejana Yang Boleh Berguna Untuk Kemuliaan Tuhan Kita Akan Berdoa Untuk Menutup Firman Pada Hari Ini Mari Kita Berdoa Tuhan Yesus Terima Kasih Untuk Firman Tuhan Hari Ini Biarlah Kami Boleh Menjadi Bejana Yang Siap Dibentuk Oleh Tuhan Biarlah Tuhan Kami Boleh Melalui Segala Masa-masa Yang Tidak Baik Masa Yang Sulit Bersama Dengan Engkau Jadikan Saya Tuhan Jadikan Kami Semua Tuhan Sebagai Bejana Yang Indah Yang Boleh Berguna Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Terima Kasih Tuhan Yesus Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Sudah Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Firman Tuhan Yang Disampaikan Oleh Kak Tati Sudah Kita Dengarkan Bersama Sama Bialah Setiap Kita Boleh Rindu Menjadi Sebuah Bejana Yang Terus Diproses Dibentuk Oleh Tuhan Menjadi Bejana Seturut Dengan Apa Yang Tuhan Mau Kehidupan Kita Adalah Kehidupan Yang Menyenangkan Hati Tuhan Mari kita Pujikan Bagaikan Bejana Bersama 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 Dengan Tuhan 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 Kudibarui selalu Jadikanku alam Dalam rumahmu Inilah hidupku Di tanganmu Bentuklah seturun Kehadapku Pakailah sesuara Jadamu Kumos ketimbangku Yesus Disemulakan selalu Dalam setiap jalanku Menguliakan Namamu Kumos Kumos ketimbangku Yesus Disemulakan selalu Dalam setiap jalanku Kumos ketimbangku Memuliakan Namamu Terima kasih Mari kita akhiri ibadah hari ini dengan berdoa Bapak di surga terima kasih Tuhan sudah memimpin acara ibadah kami Dari awal pertangan hingga akhirnya Kami dapat memuji-muji nama Tuhan Mendengarkan firman Tuhan Dan kiranya kami didapati oleh Tuhan Sebagai pelaku firman yang hidup Bapak di surga Kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing Dimanapun berada Kiranya Tuhan tetap memberkati kami Karuniakan kesehatan Kekuatan Dan juga tetap bersuka cita Dan bersemangat Menjalani hari-hari yang masih Tuhan percayakan Berkati Papa Mama Berkati kakak-kakak sekolah minggu Berkati untuk para guru di sekolah Berkati teman-teman semuanya Berkati setiap anak-anak Tuhan Dimanapun berada Kiranya boleh hidup Di dalam perkenanan Tuhan Terima kasih Bapak surgawi Kami menyerahkan bangsa kami juga Bangsa Indonesia Di dalam tangan pengasian Tuhan Yesus Kiranya senantiasa disertai Dan juga dipimpin oleh Tuhan Inilah segala seru doa kami Yang kami panjatkan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang telah mengajar kami Berdoa demikian Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang yang bersalah Kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah yang Empunya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Amin Bapak terima kasih Bapak terima kasih Amin Bapak terima kasih Amin Amin Bapak terima kasih Amin Selamat berjumpa kembali di dalam Ibadah Minggu Komisi Anak GKI Karangsaru di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Haleluya, 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 huji Tuhan. Haleluya, 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 huji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, huji Tuhan, haleluya, huji Tuhan. Haleluya, huji Tuhan. Haleluya, haleluya, huji Tuhan. Haleluya, haleluya, huji Tuhan. Haleluya, haleluya, huji Tuhan. 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 Haleluya, haleluya, haleluya